Serikat Pekerja PT. Pelindo II mengancam akan melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk ketidaksepahaman antara para pekerja dengan Direktur Utama PT. Pelindo II. Dia diawatirkan aksinya akan mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Rabu siang, Serikat Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan aksi mogok kerja nasional. Dijadwakan aksi akan berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 23 hingga 24 Desember 2013. Aksi ini bermula dari bagiannya pejabat Pelindo II yang mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan kebijakan Direktur Utama PT. Pelindo II, RJ Lino. Karena itu, Serikat Pekerja meminta RJ Lino segera dicopot atau mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan bertindak semenang-menang. Selain itu, mereka juga meminta menek BUMN, Dahlang Iskan, segera merespon tuntutan mereka. Surat kepada kami yang telah mengajukan pengurusan diri dari jabatan, itu direspon dengan surat pemberhentian dari Direktur Utama. Dan kami melihat bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kita memiliki PKB, perjanjian kerja.